Hei yo but metal lovers Beberapa waktu lalu Taufik Hidayat menjadi bintang tamu dalam podcast The Belt Minton Experience Yang dipunggawai wakil Denmark yakni Anders Antonsen dan Vytingos Dalam video berdurasi 49 menit itu, Taufik banyak menceritakan pengalamannya selama aktif sebagai pemain bulu tangkis Yang menyebut bahwa betapa pentingnya medali emas Olimpiade bagi seorang pebulu tangkis Ibaratnya tuh kalau belum menangi Olimpiade, jangan bilang sudah juara Dua pemain tunggal putra Denmark ini banyak bertanya soal masa-masa jayanya Taufik Hidayat Nah ada satu topik menarik nih ketika mereka membahas soal Olimpiade Atena 2004 Momen ketika Taufik Hidayat raih medali emas Dalam wawancaranya itu Taufik mengatakan Jika Anda menangi banyak gelar tanpa pernah menangi medali Olimpiade, Anda akan merasa kecil Ya Taufik Hidayat bersyukur pernah menangi emas Olimpiade Di tahun 2000 Olimpiade Sydney, Taufik sebenarnya punyakan tapi nasib berkata lain Ketika itu bahkan saya ada di peringkat satu dunia dan mungkin terlalu percaya diri Saya kalah dari Ji Simpeng di perempat Vainal Lalu Olimpiade 2004, Lin Dan kalah di babak pertama Wah saya senang Lalu saya melaju, babak pertama, perempat Vainal, Vainal 99% kamu harus bekerja keras tapi sisanya adalah takdir Tuhan Kalau Tuhan berkata tidak, ya tidak Ketika Limpiade 2004 saya beruntung, saya tidak percaya bisa memenanginya Ketika ditanya soal Tunggal Putra, siapa Tunggal Putra terbaik saat ini Dan bagaimana perbedaan gaya permainan Tunggal Putra sekarang dengan di era Taufik dahulu Ia berpendapat bahwa Victor Axelsen sebagai Tunggal Putra bulu tangkis terbaik saat ini Taufik memujinya karena Axelsen konsisten Sementara itu Taufik Hidayah juga menyebut Sektor Tunggal Putra Indonesia masih sulit bersaing di level tertinggi Permainannya berubah tapi karakternya tetap sama Dulu mungkin membosankan pemenangnya itu-itu saja Tapi kini siapa saja bisa saling mengalahkan Momota punya karakter tapi kemudian tidak konsisten Dia sempat oke, kemudian cederah Pemen top harus konsisten Seperti Axelsen sejak Olimpiade kemarin sampai sekarang ini Berbeda dengan Antonis ini suka genting Tunggal Putra terbaik Indonesia kini masih punya banyak PR yang harus dibenah Kalau saya lihat genting lawan Victor Axelsen Axelsen sepertinya hanya main 60% saja Axelsen sudah tahu permainan genting Tapi nih guys ketika ditanya apakah Taufik Hidayah terpanggil untuk jadi pelatih bulu tangkis khususnya di Tunggal Putra Ia menjawab Nggak gampang Tidak semudah itu jadi pelatih Saya harus belajar lagi 25 tahun saya hidup di bulu tangkis Tidak segampang orang-orang bilang habis pensiung terus jadi pelatih Pelatih saya dulu bukan pemain bagus tapi dia pelatih bagus Sulit juga buat saya kalau jadi pelatih karena terkadang saya punya ego besar Saya tidak bisa Hmm gimana guys dengan tanggapan sang legend ini? Setuju nggak kalau belum menangin Olimpiade belum Avdol dikatakan juara? Gimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar yuk! Terima kasih sudah menonton!